Intro Assalamualaikum sahabat saya Sayang sahabat Shantik-shantik Ketemu lagi dengan memeka di dapur la kacau Masa kacau-kacau hasilnya kacau-kacau Kali ini saya mau bikin bluder air es Yang saya akan padu dengan menggunakan coklat Dan juga menggunakan keju Ini ada 2 resep yang saya gabung jadi 1 Tapi saya buat dengan 2 video Karena kalau buat jadi 1 durasinya terlalu panjang Dan teman-teman bluder air es bantat ini enak banget By the way, jangan lupa ya say Untuk like, comment, dan subscribe Sehingga saya tetap semangat untuk bikin video-video selanjutnya Jangan lupa nonton terus Sampai selesai ya Thank you Terima kasih telah menonton! Pada pembuatan bluder air es coklat Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 5 gelas terigu Kemudian kita akan menggunakan 8 butir telur Selanjutnya kita akan menggunakan 2 cup blue band Dan saya menggunakan mentega wisman Ini sekitar 1 sendok makan Kalau teman-teman tidak ada Ini hanya opsional Tapi saya sarankan untuk pakai wisman Biar kuenya lebih enak Selanjutnya ada 1 kaleng susu kental manis Dan kita gunakan emulsifier Saya gunakan SP Kemudian ada 2 sendok makan Bubuk coklat Sedikit vanili Kemudian kita butuhkan setengah gelas ABC Sirup ABC masuknya ya Dan setengah gelas air Yang kita tuangkan menjadi 1 Sehingga menjadi 1 gelas Sesudah itu teman-teman Cara pembuatannya adalah Kita masukkan 8 telur yang utuh Kemudian kita masukkan 2 gelas gula pasir Dan selanjutnya kita akan gunakan ovalet Dan kita langsung kocok Hingga putih berjejak Terus-terus dan terus Kita kocok sekitar 15 menit ya saya Tergantung dari Apa namanya Mixer masing-masing ya Nah sesudah itu kita akan tambahkan 2 cup mentega Kita sisakan sedikit Karena kita akan menambahkan mentega wisman Tapi kalau teman-teman Tidak ada mentega wisman Maka teman-teman boleh Memberikan keseluruhan 2 cup mentega Dan tidak perlu lagi ada tambahan mentega wisman Tapi saya sarankan teman-teman untuk Membeli mentega wisman Biar kuenya itu menjadi enak ya Kemudian kita akan kocok Hingga kaku Eh kaku Tercampur Kemudian kita tambahkan setengah Kilo terigu Ini kita tambahkan secara bertahap Sedikit demi sedikit Sesudah tercampur dengan rata Kita aduk dengan Kecepatan rendah Sekitar 5 menit Kemudian kita akan tuangkan Susu Ini tadi kita pakai Satu Kaleng susu Dan kita tuangkan Air Sirup ABC Kemudian kita akan Kocok Hingga keseluruhan Adonan Tercampur dengan Rata Kita menggunakan Kecepatan yang rendah Atau kecepatan satu ya Saya Sesudah itu Kita akan Aduk-aduk Untuk memastikan Adonannya Sudah tercampur Dengan benar Kita aduk terus-terus Dan terus Kemudian kita akan Tambahkan 2 sendok makan Air panas Atau tergantung dari Kekentalan Susu bubuk Masing-masing ya Kalau Airnya kurang Berarti tinggal Ditambahkan Sesudah kita Hancurkan Lalu kemudian Kita akan Masukkan Pasta coklat Yang sudah kita Lelehkan tadi Dengan Air panas Kemudian kita akan Aduk-aduk Dan Ini dia teman-teman Tadi saya gak sempat Masukkan Biar Jangan terlalu banyak Waktunya Ini sudah Ada di dalam Loyang Yang kita timpa Putih coklat Putih coklat Atau Terserah Menurut Teman-teman Semua Kemudian kita siap Untuk Memanggang Dan Ini dia teman-teman Ini kita Menggunakan Api bawah Tadi saya juga Gak sempat Biar cepat Saya sudah skip Ini dia Di api bawah Hasilnya seperti ini Kemudian nanti Kita akan naikkan Ke api atas Dan jangan lupa Masukkan Loyang Yang berisi air Di bagian bawahnya Untuk kita Panggang lagi Nah Kita lihat dulu Teman-teman Gimana hasilnya Atau teksturnya Ini saat Mengangkat Dan membalikkan Nah Tidak saya Videokan Karena saya Sudah trauma Kemarin saat dibalik Ternyata gosong Dan Kita lihat Gimana hasilnya Wow Motifnya Cantik Banget Ini kayak Alis aja ya Nah Teman-teman Lihat Dia bantat kan Justru Bantatnya ini Yang bikin Enak Nah Gimana rasanya Rasanya Enak Banget Perpaduan Antara Asam Dan Manis Membuat Bluder Air es Ini Enak Banget Apalagi Jika ditambah Dengan coklat Nah Teman-teman Bisa melihat Dari Teksturnya Yang bantat Tapi dia Lembut Nah Apalagi Kalau teman-teman Dapat Pas saat Coklatnya Tuh Banyak Rasanya Enak Banget Nyoklat Dan Asam Juga Manis Keren Abis Demikian Demikian Teman-teman Pembuatan Bluder Air es Coklat Ini teman-teman Bisa juga Jadikan Untuk Jualan Ya Karena Ini Laris Manis Banget Apalagi Saat Mau Lebaran Atau Saat Mau Natalan Demikian Tadi Teman-teman Bluder Air es Coklat Yang Enak Banget Dan Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Terima kasih Untuk Teman-teman Yang sudah Like Comment Dan Subscribe Untuk Teman-teman Yang belum Silahkan Like Comment Dan Subscribe Dan Dukung Terus Channel Kami Sehingga Kami Tetap Semangat Untuk Buat Video-video Selanjutnya Terima kasih Sampai Ketemu Lagi Di Dapur Lakaco Salam Sehat Selalu Terima Kasih Sampai Dukung selamat menikmati selamat menikmati